Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, semangat, rezekinya barokah, sakinah Doa-doanya diijabah, insya Allah bisa umrah sekeluarga Mudah-mudahan suaminya makin sayang Yang gak punya suami, anak mantunya sayang Udah seuzon aja gak ada suami Sabar sayang, nanti ketemu lagi insya Allah Baik Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayahdila falamudillalah Wa mayutlilhu falahadiyalah Ash'hadu ala ilaha illallah wa dahulai syarikalah Wa ash'hadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh La nabi abdah Faqaduqalallahu ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu billahi min syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Lakodkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Limankana yarjullaha wal yaum al-akhir Wa dhakarullaha kasira Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anta man ahbabta fil jannah Insyaallah Alhamdulillah Bahagia sekali tanggal 2 Rabiul Awal hari ini Bisa ada di majlis ta'lim ad-dhikrah Para pengurus yang saya hormati dan saya cintai Mudah-mudahan selalu bersemangat Sehat selalu Dalam menjalankan tugasnya dan memakmurkan masjid Jamaah semuanya Saya doakan insyaallah sehat selantiasa Dan barokah Yang jauh maupun yang dekat Insyaallah selalu dirahmati Allah Putra putrinya insyaallah menjadi ahli Al-Quran Insyaallah semuanya sukses dunia dan akhirat Dijauhkan dari musibah Dijauhkan dari hal-hal buruk Dan Allah mudahkan segala urusannya insyaallah Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi yang sangat kita cintai Nabi kita Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah ya Hari ini temanya adalah Detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Jadi kita melihat bagaimana Rasulullah ya Sebelumnya Umi mau menyampaikan Sebuah kisah yang luar biasa Satu ketika ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah aku sangat mencintaimu Aku ingin sekali bisa bersamamu di syurga Tapi aku gak punya amalan apa-apa Ibadahku masih sedikit Solat malamku belum bagus Sedekahku juga sedikit Bahkan puasaku masih jarang-jarang Tapi aku ingin sekali ya Rasulullah Dekat denganmu dan bersamamu di syurga Maka kemudian kata Nabi Gak ada amalan yang lain Yang bisa mengangkat kamu ke syurga Tidak ada ya Rasulullah Terus apa amalan kamu yang paling utama itu apa Maka kemudian kata beliau Aku mencintaimu di atas segalanya Bahkan ibu bapakku menjadi taruhan untukku Dan aku lebih mencintaimu daripada ibu dan bapakku Maka kemudian kata Nabi Anta man ahbab tafil jannah Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai ada di syurga Maka cintailah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Sayangilah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Dukung program-program orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Pengurus majelis talim al-dhikrah Semua mengusahakan Supaya program ini banyak manfaatnya Banyak kebaikannya Insya Allah kita dukung bersama-sama Kita hadir bersama-sama Insya Allah memakmurkan masjid yang penuh barokah ini Insya Allah Maka antah man ahbab tafil jannah Itu menjadi satu kata kunci buat kita semua Kita akan bersama orang yang kita cintai di syurga Hati-hati ya Jangan sampai cintanya pada drama Korea Saya gak tega bikin kata-katanya Anta man ahbab tafil wallahualam bisawab Iya kan? Betul tidak? Jadi cintailah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul Salallahu alaihi wa sallam Jadi ketika mereka mencintai Allah Beramal puasa sunnah Berbuat program rumah tafil dukung Iya kan? Doakan Kirim dana Cintai Palestina dukung Doakan Insya Allah Kenapa? Karena itu adalah program-program mencintai Allah dan Rasulnya Iya kan? Nah itulah yang harus kita lakukan Kemudian yang berikutnya adalah Kisah yang juga sangat membuat saya GR Boleh ya kita GR ya Daripada minder Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika dalam kebersamaan Beliau bersabda Sungguh aku rindu dengan ikhwani Maka kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah Bukankah kita-kita adalah ikhwamu? Saudara Ikhwan itu saudara Kalau perempuan uhti Kalau laki-laki ikhwan Bukankah kita saudara? Engkau ya Rasulullah Kalau kalian adalah sahabat Siapa itu ikhwani ya Rasulullah? Ikhwan itu adalah orang-orang Yang gak pernah berjumpa dengan aku Gak pernah melihatku Gak pernah mendengar suaraku Gak pernah satu halakoh denganku Tapi mereka semua mencintaiku Seperti kalian mencintai aku Kata Nabi Mereka gak pernah lihat wajahku Gak pernah bertemu dengan aku Tapi mereka berkorban dari rumahnya Untuk datang ke masjid Untuk mencintaiku Solat dan kemudian beramal soleh Untuk mencintaiku Mereka adalah ikhwan Siapa dia Rasulullah? Dia adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman Dia gak bertemu dengan Nabi Gak satu halakoh dengan Nabi Tapi kita Alhamdulillah Insya Allah berkorban Demi mencintai Allah dan Rasulnya Kita berkorban puluhan juta Kita datang umrah Kita datang ke raudah Kita bersalawat kepada Rasulullah Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habib Allah Assalamualaika ya Sofat Allah Aku mencintaimu ya Rasulullah Aku rindu kepadamu ya Allah Aku rindu kepada Rasulmu Lima tahun lebih Aku sudah lama tidak berumrah Sudah lama kami tidak bersalawat di depan makamu ya Rasulullah Maka oleh karena itu Jadikan kami yang hadir di Masjid Azhikra ini Adalah umat Nabi Muhammad SAW Itulah kerinduan kita seharusnya kepada Rasulullah Karena ia adalah panutan kita Uswatun hasanah buat kita semuanya Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah SWT Jamaah semua yang saya sayangi Allah SWT Dan kemudian kita kalau mau cinta sama Nabi Kita harus kenal beliau Kan tak kenal maka tak cinta Betul gak sayang? Jadi harus kenal siapakah Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal Di kota Mekah Wafat juga 12 Rabiul Awal di kota Madinah Ayahnya bernama Abdullah Ibunya bernama Aminah Ibu susunya bernama Halimatus Sa'diyah Maka ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Muttalib Maka kemudian ayah Abdul Muttalib bernama Hashim Ayah daripada Hashim adalah Abdul Manaf Ayah Abdul Manaf adalah Kusoi Kita harus tahu Siapakah paman-paman beliau yang mendukung beliau? Hamzah Itu paman yang mendukung beliau dan wafat di perang Uhud Kemudian Abbas sangat mendukung beliau Dan kemudian Abu Talib sangat menyayangi beliau Nabi Muhammad dan melindungi Muhammad Tetapi beliau tidak mau masuk Islam Itu paman ya Rasulullah Siapakah putri Nabi Muhammad? Putra putri Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah? Ada tujuh Anak yang pertama bernama Kusim Tujuh Yang pertama adalah bernama Kusim Kusim meninggal di waktu kecil Maka Rasulullah disebut dengan Abdul Kusim Maka kemudian lahirlah anak perempuan Zainab Kemudian Rukoyah Kemudian Umu Kulsum Kemudian Fatimah Maka lahirlah berikutnya dari Khadijah Abdullah Tapi kemudian Abdullah juga meninggal di waktu kecil Maka kemudian Rasulullah menikah dengan Maria Katkiptia Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Jadi tujuh ya sayang ya Sekarang tolong Sebutkan nama kakek Nabi 3 Selain Abdul Muttalib Sebutkan Ada yang bisa sebutkan? Tiga nama kakek di atas Rasulullah Tiga nama aja Tiga nama Tiga nama Ya Allah Tiga nama jin Tiga nama Ya Allah Adanya Ani, Ita, Dewi Tiga nama juga Gimana sih? Tunjuk tangan dong Tunjuk tangan Gak keliatan Gitu-gitu doang keliatannya Ada? Hashim Abdul Manalf Kusoy Nah gitu dong Tak kenal maka kata sayang Kalau udah kenal sayang Betul? Sebutkan tiga nama istri Nabi Selain Aisyah dan Khadijah Tiga istri Nabi Tunjuk tangan Tunjuk tangan Habso Zainab sambil begini Berarti apa tuh? Iya ya Udah pinter semua Tinggal klik Nabi Kalau selesai Hafalin dong Hafalin cin Hafalin Iya kan? Setelah Dengan Khadijah Rasulullah Tidak pernah menikah lagi Selama Tiga tahun Khadijah wafat Nabi umur lima puluh tahun Di kota Mekah Nabi tidak segera menikah Karena Nabi sedang sangat sedih Separuh jiwanya pergi Saking sayangnya Nabi dengan Khadijah Maka setahun itu juga bersamaan dengan Paman Nabi Abu Talib meninggal dunia Jadi memang kalau udah cinta tuh Nggak tergantikan gitu Rasulullah sangat sedih Maka kemudian ada Nafisah Nafisah adalah sahabat Khadijah Datang kepada Rasulullah setelah tiga tahun Khadijah meninggal Ya Rasulullah Engkau nggak bisa sendiri Engkau harus menikah Karena begitu berat bebanmu Maka kata Nabi Saking Nabi tuh nggak pernah punya follower Akhwat Nggak kayak kita followernya banyak ya kan Dia nggak punya follower Sama Nafisah Nafisah kalau gitu aku nikahnya sama siapa dong Nikah sama Saodah aja Saodah kesian Suaminya meninggal dalam peperangan Anaknya banyak Ya kan Ya udah deh boleh Saodah beliau nikahi Rasulullah 53 tahun Lagi ganteng-gantengnya Eh beneran Coba searching deh Direktur BUMN tuh usianya sekitar segitu tuh General-general bintang 2 juga sekitar segitu usianya Saya punya kenalan tuh ada tuh Segitu umurnya tuh General Bener-bener general loh Ya kan Kalau saya tengjen Temennya general Ya kan Ini general beneran Itu nggak nikah lagi Begitu ditawarin nama Nafisah Nikahnya sama Saodah Siapa Kak Saodah Nenek Ya kerudungnya nggak pink lah Nggak mungkin Ini juga nenek-nenek ya Nggak mungkin Si kerudungnya hitam Tuh pasti ya Udah nenek-nenek banget Bukan Kalau saya kan masih bisa jalan cepet Tadi aja Dijemput sama Panitia Tuh tadi saya cepet langsung Udah sampai sini ya Udah gitu sama Bu Ajeng Nggak pakai disuruh istirahat Silahkan Umi Gitu Kan kalau bicara di belakangnya Nggak boleh Kalau di depannya boleh Saya bilang siap Ya kan bahasa-bahasa Karena udah deket Silahkan Umi Nani dimulai Ya Allah belum disubuhi Nggak apa Apa datangnya terlambat Nggak apa-apa Bu Ajeng lanjut Baik-baik Nggak apa-apa Bu Ajeng Kalau udah deket gitu Pasti kalau belum deket Nggak berani kan Udah deket ini Nggak apa-apa jadinya ya Baik sayang Dilanjutin ya Gimana mau masuk syurga Bareng Nabi Anak Nabi aja Masih lupa Siapa namanya ya Kalau nggak salah Gozi Jaki Itu siapa lagi gitu ya Naufal Nggak ada lagi Yang namanya begitu Namanya Salsabila Bilkis Gitu ya Nggak ada juga Ih nggak ada Betul nggak sayang Ini namanya yang diingat Yang begitu ya Ada nggak nama anak Nabi Begitu Nggak ada Zainab Rukoya Umukulsum Fatimah Ada Dewi nggak Tia Ati Ani Nora Debi Waduh nggak ada lagi Indah Wah mana ada Lena Nggak ada Nggak ada ya Diapalin ya sayang Jadi nanti kalau malaikat tanya Anti Umatnya siapa Umat Nabi Sebutin coba nama anak Nabi siapa Lena Dewi Indah Ajeng Bu Ateng Betul nggak sayang Nggak Jangan Makanya diafal ya Cantik ya Janji ya Bulan depan ujian ya Ah ntar pada nggak dateng Mau ujian Katanya gitu Handphone dititipin panitia Gitu ya Biar nggak bisa searching Betul nih ujian mau Nggak ah khawatir ya Nanti nggak pada dateng ya Insya Allah ya Nggak jadi deh Nggak jadi Nggak jadi Baik ya Putra Nabi Harus tahu sayang Ya Kemudian istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tadi kakeknya Nabi Kalau orang Arab tuh Kalau kenalan Nani binti Abdullah Bin Abdulmanah Misalnya Selalu dia pakai nama ayahnya Betul nggak ya Kalau nggak beda Nani underscore Handayani Kita underscore langsung Ya kan Apaan tuh Akhwat sayang Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ya Harus tahu ya sayang ya Mulai sekarang belajar ya Nggak apa-apa Lebih baik terlambat Daripada nggak tahu Sama sekali ya Jadi harus tahu Kita ingat-ingat Nama Nabi Kemudian nama ayahnya Abdullah Kemudian Nabi berkata Dalam sebuah hadis Aku adalah anak Dari dua Bapak Yang disembelih Kata Nabi Aku adalah anak Keturunan dari Bapak Yang disembelih Siapa yang pertama Nabi adalah keturunan Ismail Ismail kan tadinya Mau disembelih Nggak jadi Iya kan Oleh Ibrahim Disuruh Allah Betul nggak Kan keturunannya Ismail akhirnya Sampai ke Nabi Muhammad Kalau Isha Keturunannya terus Sampai Nabi Isha Satu Yang kedua Dulu Ketika Abdul Muttalib Punya anak Salah satunya Anak-anaknya banyak Abdul Muttalib Kakeknya Nabi Maka kemudian Istri Abdul Muttalib Hamil Maka kemudian Kata para Bangsawan di Mekah Abdullah Eh maaf Abdul Muttalib Karena dia orang kaya Pegang kunci Ka'bah Yang suka memberi makan Orang-orang yang datang ke Ka'bah Jadi kakeknya Nabi Abdul Muttalib Kaya Raya Kakeknya lagi Hashim Kaya Abdul Muttalib Kaya sekali Kusoy Kaya banget Terus kita umatnya Kaya Kaya apa Kaya gini Ya ini kaya gini Ini umatnya Iya kan Ya Kusoy punya Gedung terbesar di Mekah Namanya Darun Naduah Darun Naduah Itu hotel terbesarnya Ya dulu di Mekah Itu dipakai oleh para bangsawan Kalau sekarang mungkin Istana Buckingham Di London Gitu Apa yang punya London aja baru lihat gambarnya Gak apa-apa Yang penting Haji dulu Umroh Dan Akso yang tiga ya Baik Kemudian Kakek-Kakeknya Nabi Kemudian Abdul Muttalib Di para bangsawan Musyawarah Abdul Muttalib Karena anaknya sudah sepuluh Kalau anakmu laki-laki yang lahir Maka harus disembeli Karena anak laki-laki yang sudah banyak Maka kemudian Abdul Muttalib dengan sangat Gentle mengatakan Siap Maka ternyata Istri Abdul Muttalib Melahirkan Abdullah Laki apa perempuan Laki Berarti harus disembeli Tapi kemudian akhirnya Para bangsawan Bergusyawarah lagi Ya Abdul Muttalib Kalau disembeli Pasti kamu sedih Kalau disembeli Pasti kamu sedih Karena ini anak laki-laki Maka akhirnya Kemudian kata para bangsawan Daripada disembeli Mendingan kamu sedekah Kalau kita kan Akikahan dua ekor kambing Abdul Muttalib Sepuluh ekor onta Disebeli Untuk merayakan Kelahiran Abdullah Kaya apa kaya banget Ada gak yang akikahannya Satu ekor sapi Satu aja deh Ini berapa Abdullah lahir Sepuluh ekor onta Jadi makanya kata Nabi Aku adalah Ayahku adalah Ayah yang disebeli Jadi Abdullah Enggak jadi disebeli Tapi kakeknya Abdul Muttalib Motong berapa tadi Sepuluh ekor onta Kaya apa enggak Kita ngomonginnya Kaya aja Jangan suka ngomongin miskin Apalagi bikin status Ya kan Pensiun Muka dompet Dua ribuan Jangan suka begitu Soal rezekinya banyak Atau dikit Sabar Punya duit Enggak punya duit Diam-diam aja Berani enggak Kalau enggak bawa duit Datang ke majelis azikra Berani Saya tahu tuh Yang dompetnya kosong Datang masuk aja Enggak ada metal detektor Disana punya duit Atau enggak Tapi berani enggak Coba ke mall itu Belanova Kalau enggak bawa duit Oh ada yang nungguin Di parkiran Saya bilang kenapa Di parkiran Enggak bawa duit Kalau ke azikra Bawa duit Enggak bawa duit Masuk aja Insyaallah Saya doakan rezekinya banyak Barokah Insyaallah Oke ya Pembukaan Biar tahu dong Kalau Teman-teman sayang Bapakannya Ama nabi Harus cinta Kan tak kenal Maka tak sayang Betul enggak sayang Katanya mau jadi umat nabi Tapi kemudian kita belum kenal Siapa nabi Ayahnya juga enggak tahu Mikir-mikir Ayahnya siapa ya Jadi harus tahu ya Ayahnya Abdullah Ayah Abdullah adalah Abdul Muttalib Ayah Abdul Muttalib adalah Hashim Ayahnya Hashim adalah Abdul Manaf Ayahnya Abdul Manaf adalah Kusoy Kusoy ini juga Kakeknya Khodijah Jadi mereka bertemu di Kusoy Kusoy juga kakeknya Khodijah Istri Rasulullah S.A.W. Dalam Islam Nikah sepupu boleh Boleh loh sepupu nikah Tapi sebaiknya jangan deh Ya Orang jauh Kalau sepupu Enggak enak pulang kampungnya Bareng Iya kan Ya Biar tambah lah Saudaranya ya Kayak Bu Arba tuh nikahnya Ama Pak Arba Orang Kalimantan Jadi jalan-jalan beliau Ke Kalimantan Ya Kalau enggak disentuh Lagi muter-muter Oke baik Ini kisah Detik-detik Rasulullah S.A.W. Wafat Tanda-tanda Rasulullah S.A.W. Wafat Sudah terlihat Yang pertama adalah Ketika beliau Haji wadah Sepuluh hijriah Nabi berhaji Seumur hidup Satu kali Disebut dengan Haji wadah Di sepuluh hijriah Di bulan Zulhijjah Karena Itu adalah Haji terakhir Nabi Dan pertama Dan terakhir Jadi Nabi Nabi enggak pernah Lebih dari satu kali berhaji Cuma satu kali Maka kemudian Ibu-ibu yang dirahmati Allah Maka kemudian Nabi ketika haji wadah Beliau berkutbah Di antara Kutbahnya adalah Wahai umatku Ini adalah pertemuan Terakhirku Denganmu Boleh jadi Tahun depan Kalian berhaji Kalian enggak bertemu Dengan aku Aku adalah Terakhir kali Bersama kalian Sudah mulai ada Firasat umat Islam Maka kemudian Nabi mengatakan Oleh karena itu Berhajilah dengan haji Yang betul-betul niat Ikhlas Karena Allah Maka kemudian Aku berpesan kepada kalian Dalam hutbah haji Wadahnya kan hutbah Nabi Di Arofah Maka kemudian Kata Nabi Jangan lakukan Membunuh Karena membunuh Adalah satu kekejian Dan pembunuhan Nanti akan Diadili Yang pertama kali Di padang maksyar Maka kemudian Yang kedua Jangan berbuat zina Karena zina adalah Sesuatu yang dibenci oleh Allah Dan kemudian Yang berikutnya adalah Jangan memakan Uang riba Karena riba Akan membuat Kamu dan keturunanmu Tidak bahagia Maka jauhkan dari riba Makanlah makanan yang halal Dan kemudian Rasulullah SAW Tegakkan semua hukum-hukum Yang telah aku sampaikan Yang utama adalah Jangan menyekutukan Allah Jangan syirik Kepada Allah Gak boleh menyekutukan Allah Itu pesan di Haji Wadah Beliau Sudah merasakan Bahwa hidup beliau Sudah akan berakhir Di 10 Hijriah Sebelumnya Di bulan Ramadan Bulan haji adalah Zulhijjah Sebelum haji Sebelumnya Zulqodah Sebelum Zulqodah Syawal Sebelum Syawal Ramadan Di bulan Ramadan Kemudian kan ada kamarnya Aisyah Beliau menepi Manggil Aisyah Ya Humairah Apakah engkau itikaf juga Ya Rasulullah Maka kemudian kata Nabi Aku habis mandi Tolong sisirkan rambutku Jadi disisirin loh Walaupun itikaf Kita kalau suami kita pulang Itikaf dimana Kok pulang? Matanya itikaf Ya Allah Ya Allah Boroboro Disisirin ya Ya Allah Begitu sayang Kalau suami istri Agak lembut dikit Gak apa-apa Lebai Lebai boleh Amah suami Lebai boleh Ingat ya Amah suami Gak boleh sama orang Jadi kalau begitu pulang Suami Darling I love you I miss you I miss you Bukain bajunya Terus kemudian Rogoh kantongnya Barangkali ada yang ketinggalan Aduh matre lagi ya Ujung-ujungnya ya Ih gak begitu umi Aku mah langsung transfer lagi Oh iya iya Lupa saya ya Iya Baik ya Lanjutin ya Maka kemudian Itulah Rasulullah Ya Dengan Aisyah Jadi maka ketika Rasulullah wafat Istri-istri Nabi Melanjutkan Itikaf Jadi itikaf itu Ada hadisnya Sahih Istri-istri Nabi Beritikaf Boleh Ya Jangan alesan Kalau belum bisa ke masjid Gak usah alesan Perempuan sebaik-baiknya Adalah sholat di rumah Sebaik-baik perempuan Sholat di rumah Di kamarnya Ya Allah Udah kamarnya bawa pesi Anaknya kenci Baru mau takbir Anaknya nangis Kulhu lagi Kulhu lagi Yang dibaca Ina apa enak Paling panjang Ya kan Kalau di masjid kan Imamnya bagus Betul sayang ya Terus kemudian Betul kan Hafal Quran Ya Ada ayat sajadah Kalau Jumat subuh Kalau kita di rumah Ina apa enak Mau ayat sajadahnya Dimana Ya Tapi disini gak Kalau maaf nih Kalau sudah senior Kayak saya Ada ibu-ibu disini juga Senior Umurnya Umurnya Mau bilang udah tua kan gak enak Senior umurnya Daripada sholat di rumah Suami ke masjid Anak laki ke masjid Terus di rumah sendirian Udah gitu Malaikat udah tau nih Member Kulhu Dateng nih Member Kulhu Gitu Bener bacanya Kulhu dei Kulhu dei Betul gak sayang Ya udah ke masjid aja Bener gak sayang Gak ada fitah lagi Nenek-nenek Udah baunya GPU Minyak tawan Betul gak Dari jauh juga Bapak-bapak udah tau Iya mah Nini-nini Walaupun dari belakang ya Kerudungnya pink Kerudungnya dari belakang Maping Begitu liat Nenek-nenek Ternyata Dari baunya juga udah Betul gak sayang Iya udah Jadi insya Allah Gak apa-apa Asal jangan pakai Mukenaknya Sengaja dinaik-naikin Takut kotor Sampe tinggi Ya Allah gitu Misalnya Jangan ya sayang ya Oke Nabi jadi tanda-tandanya Udah banyak Tadi Haji Wada Beliau Kutbah Udah berkata-kata demikian Kemudian Itikah berapa hari tadi 20 hari Dan beliau Melaporkan kepada Jibril Muroja'ah Beliau Talaki kepada Jibril Dua kali hatam Biasanya beliau Satu kali hatam Karena gak boleh buruk Dilarang oleh Allah Itu dua kali hatam Biasanya cuma satu kali Di tahun 10 Hidriyah Jadi Nabi betul-betul Menyetorkan hafalan Kur'annya Kan beliau kan memang Sudah langsung hafal Masya Allah ya Jadi dua kali Di bulan Ramadhan 10 Hidriyah Tadi Maka kemudian Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Nabi pulang dari haji Kemudian beliau Kembali Kembali ke Madinah Maaf Kembali ke Madinah Bersama para sahabat Setelah haji Maka kemudian Beliau beraktifitas Seperti biasa Maka jadilah Detik-detik Rasulullah wafat 14 hari Menjelang Nabi Wafat 14 hari Jadi saya ceritanya Akan mundur ya 14, 13, 12 Terus ya Sampai Nabi Wafat Insya Allah Maka 14 hari Menjelang wafat Rasulullah Pergi ke Baki Baki adalah Kuburan Para sahabat Nabi Ada Usman Disana Ada Aisyah Ada istri-istri Nabi Kecuali Khadijah Dan Maimunah Khadijah dikuburnya Di Ma'la Di Meccah Maimunah Ada perjalanan kita Dari Meccah Ke Madinah Yang selainnya Ada di Baki Maka kemudian Nabi pergi ke Baki Di Baki Nabi berdoa Untuk seluruh Penghuni Kubur Dari Baki Assalamualaika Ya mu'minin Wal mu'minat Assalamualaikum Ya ayuhal mu'min Hay orang-orang Beriman Insya Allah Bikum lahikun Doa ya Mau masuk kuburan ya Bikum lahikun Insya Allah Kami akan Menyusul Seperti kalian Kita semua akan mati Kulun nafsin Da ikotul Mau Setiap kita akan Merasakan kematian Maka kemudian Nabi kesana Pulang dari Baki Masuk Ke rumah Aisyah Badannya panas Tinggi Panas tinggi Yang luar biasa Maka kemudian Nabi berkata Ya Aisyah Tolong Ambilkan air Maka diambilkan air Amal Nabi Ditaruh di kepala Kalau kita mungkin Dikompres ya Maka kemudian Dibasahi kepala beliau Terus Aisyah memegang Panas sekali engkau ya Rasulullah Iya Sebagaimana Umatku Dan manusia Pada umumnya Pahalanya Biasa Sedangkan aku Pahalanya Lebih banyak Maka sakitku Juga lebih tinggi Dan lebih panas Daripada manusia Biasa Sakitnya akan terasa Lebih Parah Daripada kalian Jadi panasnya Nabi lebih dari panas Kita rata-rata Bisa jadi beliau Lebih dari 60 derajat Celsius Panas sekali Dan kemudian Kata Nabi Kepalaku sangat sakit Tapi kemudian Aisyah mengingatkan Hari ini Giliran Maimunah Ya Rasulullah Maka Nabi mengikat Kepalanya Untuk mengurangi sakitnya Beliau mengambil air Beliau pergi ke Maimunah Istri Nabi Maka kemudian Setelah sampai di rumah Maimunah Nabi juga Dikatakan Wah ya engkau Panas sekali Wah ya Rasulullah Iya Maka kemudian Ambilkan aku air Beliau berbudu Kemudian beliau berbudu Terus kemudian Aku sakit kepala Ya Maimunah Dan Nabi gak pernah sakit Teman-teman Nabi gak kolesterol Gak diabetes Ya Allah Apalagi asam urat Apalagi HNP Apalagi ada lagi kanker Kantong kering Gak pernah Nabi Sehat beliau Masya Allah ya Jadi ketika itu Beliau panas badannya Kemudian sakit kepala Maka Maimunah mengatakan Engkau ingin berada di mana Ya Rasulullah Tuh Istri Nabi juga baik-baik semua Jika Dan tolong Sampaikan kepada Istri-istriku yang lain Aku ingin berada Di rumah Aisyah Maka kemudian Maimunah mengatakan Setuju Nanti aku sampaikan Kepada yang lain Bahwa engkau akan ada Di rumah Aisyah Karena disitu dekat Karena kan Nabi harus sholat Berjamaah Jadi rumah Aisyah itu adalah Sekarang Kuburnya Nabi yang sekarang Jadi dulu Cuma ada hijab aja sedikit Nabi tinggal buka sedikit Melihat siapa yang sholat Ya Maka akhirnya Semua setuju Nabi tinggal di mana Rumah Aisyah Hari ke-13 Menjelang wafat Maka kemudian Nabi mencoba Untuk bangun Kemudian Nabi bertanya Kepada Aisyah Ada siapa Ada Ali Menantu Rasulullah Dan sekaligus Pupu Rasulullah Putranya Abu Talib Panggilkan Ali ke sini Maka kemudian Beliau minta digandeng Amma Ali Untuk jalan menuju Saf terdepan Dari rumah Nabi Maka kemudian Digandeng Amma Ali Kemudian Nabi Udah berbudu Kemudian ketika Nabi Baru mau takbir Nabi terjatuh Pingsan Saking tinggi Panasnya Maka kemudian Nabi terbangun Sebentar aja Jatuh Kemudian Nabi Bangun Mengatakan kepada yang lain Jadikan Abu Bakar Menjadi imam Jadikan siapa Abu Bakar Untuk menjadi imam Jadi firasatnya Sudah ada Abu Bakar Menjadi imam Di hari ke-12 Dan seterusnya Maka kemudian Di hari ke-11 Bilal mengatakan Ya Rasulullah Setiap aku adhan Aku selalu melihat Tempat posisimu Berdiri Aku selalu melihat Posisi imam Setiap aku adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Aku lihat Engkau tidak ada Mulai hari ini Hari ke-11 Pada waktu itu ya 11 sebelum Rasulullah Mulai hari ini Dan seterusnya Aku tidak mau adhan Karena aku gak tahan Nangis Ketika Menyebutkan Ashadu Ala ilaha Ilallah Kan begitu ya Aku gak kuat Aku gak kuat Ya Rasulullah Jadi aku gak mau lagi azan Kata Nabi Jangan Bilal Jangan Tetaplah azan Berkumandang Dan aku Insya Allah Kalian juga sepakat Abu Bakar Paling tepat Untuk menjadi Penggantiku Jadi imam Kenapa Abu Bakar Karena Abu Bakar Paling banyak Bersama Rasulullah Karena Abu Bakar Paling banyak Pengorbanannya Bersama Rasulullah Abu Bakar Paling mendukung Perjuangan Rasulullah Jadi sahabat itu Adalah sahabat Yang sering Membersamai kita Jadi wajar dong Kalau saya dekat Abu Bakar Dekat dengan Rasulullah Hijrahnya juga bersama Abu Bakar Betul gak Teman-teman juga begitu Mungkin Bu Ajang Lebih dekat dengan Bu Arba Dengan Bu Ateng Dengan teman-teman pengurus Karena mereka sama Dalam kebersamaan Ya ibu-ibu Lebih dekat lagi Ya Kemudian Ibu Dora Lebih dekat dengan Ibu Kus Kemudian Bu Nora dekat dengan Bu Debi Misalnya Karena kan jalannya bareng Betul gak sayang Kita biasanya dekat dengan Jalan yang bareng kan Udah jalan bareng Kemudian makan bareng Tidur bareng Kadang-kadang Siapa bayar siapa Siapa bayar siapa Gak apa-apa Gantian bayar Asal jangan dibayarin Terus Pasti lama-lama Didelete Dileete konteks Dia sih dibayarin Lulu Nanti lama-lama Betul apa betul Tapi disini gak ada Disini gak ada Insyaallah ya Sahabat semuanya Jadi Rasulullah dekat sekali Dengan Abu Bakar Asyid Maka oleh karena itu Teman-teman sekalian Di hari ke-10 Rasulullah bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah apa yang kita punya Rasulullah udah tiduran Rasulullah bahkan Gak ikut berjamaah Beliau sambil dari rumahnya Solatnya Karena gak kuat bangun Maka di hari ke-10 Beliau bertanya kepada Aisyah Aisyah apa yang kita punya Maka Aisyah membuka simpanannya Begitu dibuka kotak simpanannya Ada uang Delapan dinar Ya Rasulullah Delapan dinar Sedikit apa banyak Satu dinar Empat koma empat Sekarang harganya Empat koma empat juta Sekarang empat koma tiga Sekian lah Jadi kalau delapan dinar Berapa Lapan kali empat aja Masih tiga dua Betul gak sayang Belum tambah Kali tiganya Ya sekitar Empat puluh juta Dikit Dikit Makanya itu kalau orang kaya Begitu ya Empat puluh juta tuh dikit Kita Alhamdulillah Empat ratus ribu banyak Bener ya Alhamdulillah Gak apa-apa Yang penting bersyukur ya Yang penting bersyukur Alhamdulillah ya Akhwat sayang Maka kata Nabi Ya Aisyah Sedekahkan semuanya Lapan dinar Sedekahkan semuanya Sampai Nabi gak punya uang Sedekahkan semuanya Beliau Gandum yang masih tersisa di rumahnya Maka sedekahkan semuanya Maka kemudian Berikutnya Nabi Hari ketujuhnya Nabi Betul-betul Aku udah rindu Untuk sholat berjamaah Tuh Kalau orang sholah Begitu ya Aku rindu sholat berjamaah Coba dilihat Ada siapa lagi Selain Ali Ali selalu menemani Rasulullah Ada Ali Ada Ibnu Abbas Siapa Ibnu Abbas Keponakan Rasulullah Sepupu Karena Abbas adalah paman Rasulullah Sepupu ya Sekarang kuburnya ada di To'if Mudah-mudahan nanti umrohnya Plus To'if ya Ada di To'if Abdullah bin Abbas Itu namanya Ibnu Abbas Maka panggillah Kata Nabi Hari ketujuh Maka kemudian Nabi Di papah Di papah itu apa Di gandeng Oleh Ibnu Abbas Dan juga Ali Karena kepingin Udah rindu Udah berapa hari Nggak sholat berjamaah Nabi pun kemudian Datang ke mihrob Datang ke paling depan Maka kemudian Di apit oleh Ibnu Abbas Dan Ali Supaya Rasulullah Bisa menjadi imam Maka kemudian Begitu adhan berkumandang Bila Kembali lagi Nabi SAW Terjatuh Nabi jatuh Maka kemudian Kata Nabi Aku betul-betul Biarkan Abu Bakar Menjadi imam Maka Aisyah Kemudian berbisik Ya Rasulullah Aku nggak enak Kan banyak yang lain Kenapa harus Abu Bakar Yang menjadi imam Itu ayahku Aku nggak enak Yang lain lah Wahai Rasulullah Maka kata Nabi Yang lebih pantas adalah Abu Bakar Menjadi imam Yang lebih pantas adalah Abu Bakar menjadi imam Biarkan Abu Bakar Menjadi imam Maka kemudian Abu Bakar itu Orang yang pertama Mengakui aku Sebagai Rasulullah Ketika Isra Mi'araj Tidak ada yang percaya Abu Bakar percaya Abu Bakar adalah Orang yang pertama kali Memberikan semua hartanya Untuk perjuangan Kuhijid Maka dialah Orang yang paling aku cintai Maka kemudian Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar tetap menjadi imam Rasulullah kemudian Solat dari belakang Karena beliau sudah tidak Sanggup lagi berdiri Jadi sampai kayak gitu Teman-teman Kita tuh meninggalkan kebaikan Meninggalkan solat berjamaah Meninggalkan pengajian Sampai betul-betul Kita udah nggak mampu Berjalan Seperti Rasulullah S.A.W. Maka kemudian Maka di hari keempat Nabi kemudian berpesan Sungguh Ajalku sudah sangat dekat Maka bersiap-siaplah Kemudian Aisyah mengatakan Engkau disini saja ya Rasulullah Iya Dan kemudian Aisyah menemani Kemudian Ali menemani Fatimah juga menemani Kemudian Rasulullah sudah merasakan Bahwasannya Ayat Surat yang terakhir pada waktu itu Sebelum wafat Rasulullah turun Adalah surat An-Nasr Iza ya An-Nasrullahi wal-Fat Waru'aitanna saya dekuluna Fidhinillahi afwaja Fasabih bihamdi rabbika wasta'gfir Di hari itu Menjelang Rasulullah wafat Di hari keempat Ketiga Turun juga surat Al-Ma'idah Ya Dia itu tentang Telah aku sempurnakan Agama ini Yaitu Islam Ya Innad dina inda Allahil Islam Jadi agama Islam Yang sudah diridui Seluruh agama adalah Islam Maka kemudian Di hari kedua Allah berfirman Kepada Nabi Ya Muhammad Sungguh ajalmu sudah dekat Ajalmu sudah dekat Aku akan turunkan Malaikat Maut Aku akan turunkan Malaikatul Maut Jibril Dan Israfil Maka bukakan pintunya Dia akan datang Kepadamu dengan pakaian Yang sangat rapi Wajah yang tampan Sisirannya rapi Dan rambutnya berbau harum Maka bukakanlah pintunya Di hari kedua Maka Nabi kemudian memanggil Fatimah Bukan Aisyah Fatimah Fatimah Ta'ali Fatimah Ya wahai ayahku La baik ayah Wahai Fatimah Sebentar lagi Malaikat Maut Akan datang Bukakan pintunya Sudah waktunya Sudah waktunya ayah Untuk kembali kepada Allah Ayah harus kembali kepada Allah Maka bukakan pintunya Maka Fatimah menangis Menangis Terseduh-seduh Tidak ayah Tidak ayah Aku sudah tidak ada ibuku Aku gak mungkin Ditinggalkan oleh engkau Maka kakakku sudah tidak ada Aku ingin bersamamu Wahai ayah Fatimah Ini sudah waktunya nak Tidak ayah Aku gak akan sanggup Maka Fatimah menangis Terseduh-seduh Ya ayahku Ya Rasulullah Aku belum sanggup Untuk hidup sendiri Aku gak mau Ditinggalkan olehmu Ya Rasulullah Aku ingin selalu bersamamu Maka Fatimah Menangis Berurai air mata Maka ketika Fatimah Menangis berurai air mata Nabi mengatakan Fatimah Putriku Ta'ali Fatimah Putriku Kemarilah Kemarilah Fatimah Tidak ya Rasulullah Aku belum bisa berpisah Denganmu ya Rasulullah Maka kemudian Fatimah mendekat Kepada Rasulullah Ada apa ayah Hapus dulu air matamu nak Hapus air matamu Ketika kemudian Fatimah Menghapus air matanya Maka Rasulullah S.A.W.T. berbisik Ya Fatimah Putriku Sungguh kita berpisah Hanya sebentar Nanti pertama kali Yang akan menyusulku Wafat dari keluarga kita Adalah engkau Jadi gak akan lama Kita berpisah Dan aku mendapat Kabar gembira Dari Allah Bahwa ada Empat perempuan Yang akan masuk surga Pertama kali Yaitu adalah Maryam Khadijah Kemudian Asiyah Dan berikutnya adalah Fatimah Dalam riwayat yang lain Ada juga Aisyah Ada empat perempuan Utama Maka kemudian Fatimah tersenyum Dia hapus air matanya Betul ya Rasulullah Apakah betul janji itu ya Rasulullah Naam Betul Fatimah Maka kemudian Fatimah menghapus air matanya Maka keesokan harinya Datanglah tamu Di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tamunya berpakaian rapi Harum Sisirannya juga rapi Dan tampan Maka kemudian Dia mengucapkan salam Assalamualaikum Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat Karena sudah sangat berat Sakit kepalanya Memberikan isyarat Kepada Fatimah Untuk membukakan pintu Sama Fatimah Tidak dibukakan Maka kemudian Ketika lama Assalamualaikum Dibuka sama Fatimah Tampannya luar biasa Seperti yang dikatakan Rasulullah Maka kemudian Fatimah mengatakan Apakah engkau malaikat Jibril Naam Iya Aku akan berjumpa dengan ayahmu Aku adalah utusan Allah Yang harus bertemu dengan ayahmu Tidak Mohon maaf Ayahku sedang sakit keras Mohon maaf Ayahku tidak bisa ditemui Maaf Assalamualaikum Ditutup pintunya oleh Fatimah Rasulullah kemudian melihat Ya Fatimah Kenapa engkau tuntuk pintunya Aku belum kuat ya Rasulullah Aku belum mampu berpisah denganmu ya Rasulullah Aku belum siap Sehingga aku tidak bukakan pintu Malaikat maut Maka kemudian Rasulullah berbisik lagi Fatimah Jangan begitu lagi ya Bukakan pintu itu Itu adalah utusan Allah Dia akan menjemput Amun Seperti yang tadi ayah katakan Maka hari Senin pagi Keesokan harinya Malaikat Jibril datang Selepas subuh Kemudian dia mengucapkan salam Dan Fatimah Pintu lagi Ketika Fatimah membukakan pintu Apakah engkau yang kemarin Malaikat Jibril Ya Karena ini pesan dari ayah Aku bukakan pintu untukmu Tapi sungguh sebenarnya aku tidak mampu Berpisah dengan ayahku Maka dibukakan pintu Oleh Fatimah Dan malaikat maut mendekat kepada Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Ahlan Bikum Selamat datang Wahai malaikatul maut Maka Nabi kemudian bertanya Apakah engkau akan menjemput nyawaku Ya Sesuai dengan perintah Allah Maka kemudian malaikatul maut Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Menjemput nyawa Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Dengan sangat mudahnya Seperti menarik Rambut dari tepung terigu Maka kemudian Rasulullah bertanya Ya malaikatul maut Mana Jibril Bukankah malaikat Jibril adalah sahabatku Dia yang sering membawa wahyu dari Allah Kepadaku Maka kemudian Rasulullah menengok ke sebelah Dan Jibril ada di sampingnya Kemudian Jibril buang muka dengan Rasulullah Kemudian dia bertanya Rasulullah Ya Jibril Kenapa engkau berpaling dariku Mana bisa aku tega ya Rasulullah Engkau adalah sahabatku Yang aku suka membawakan wahyu dari Allah Sekarang aku harus melihat engkau Dalam keadaan sakaratul maut Dan kemudian Nabi mengatakan Ya malaikatul maut Sampaikan kepada Allah Bahwa aku ingin sakitku ditambah Sakitku ditambah ketika engkau mencabut nyawaku Supaya umatku semua nanti Kalau sakaratul maut diringankan sakitnya oleh Allah Karena pasti gak akan mampu Sakitnya lebih dari 300 kali tusukan pedang Maka kemudian Maka kemudian Malaikat Jibril mengatakan Insya Allah umatmu akan diringankan sakitnya Karena sakitnya sudah dirasakan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Maka wafatlah Nabi salallahu alaihi wa sallam Di tanggal 12 Rabiul awal Ba'dah subuh Disaksikan oleh Aisyah Fatimah Ali Abbas Ibnu Abbas Abu Bakar tidak ada Umar Usman tidak ada Dan kemudian Aisyah berkata Hadisnya sohih Kata Aisyah Beruntunglah aku Rasulullah wafat di rumahku Dan di atas pangkuanku Dan di giliran hariku Memang Aisyah punya keutamaan Kita harus akui Orang-orang syiah gak suka dengan Aisyah Itu tidak boleh Kenyataannya memang demikian Aisyah adalah istri yang cerdas Menghapal 10 ribu hadis Dari beliau kita tahu tentang Mandi junub Mandi wajib Dari beliau kita tahu tentang Bagaimana Rasulullah Bersama istrinya Bagaimana Rasulullah Berbudu berdua Dari Aisyah Ya Khadijah sudah wafat lebih dulu Kita gak pernah tahu Kalau dari Khadijah Maka Bersyukurlah Kita masih punya guru yang luar biasa Sohabat Umul muminin Ibunya orang-orang beriman Aisyah Radiyallahu anha Putri Abu Bakar As-Siddiq Ya Ibu yang dirahmati Allah Meninggallah Rasulullah Pada waktu itu Di hari Senin subuh Maka kemudian Ali memanggil Abu Bakar Maka Abu Bakar Menangis Mencium kening Rasulullah Dalam keadaan wafat Jadi boleh ya Mencium jenazah Maka kemudian Kata Abu Bakar Sungguh ya Rasulullah Engkau harum ketika hidup Dan engkau tetap harum Ketika wafat Itu kata-kata Abu Bakar Sahabat yang baik Sahabat yang baik Selalu melihat temannya Yang baik-baik saja Dan selalu memberikan Kebaikan untuk temannya Kalau temannya sudah baik Kita harus memberikan Kebaikan juga Untuk teman kita Jangan sampai merugikan Maka kemudian Abu Bakar datang Mencium Dan kemudian Beliau mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Semua dari Allah Dan akan kembali Kepada Allah Maka kemudian Abu Bakar Memanggil Umar Umar adalah sahabat Yang juga luar biasa Saya juga kagum dengan Umar Umar itu tegas Ya Umar sangat hebat Beliau Maka kemudian Umar datang dengan naik Kudanya dan membawa pedang Dia keliling kota Madinah Dan kemudian Umar berkata Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat Maka aku akan tebas lehernya Nabi Muhammad tidak wafat Dia menemui Tuhannya Saja sementara Sebagaimana Nabi Musa Pergi bertemu Allah Empat puluh hari Nanti Musa akan kembali lagi Menemui umatnya Begitulah Rasulullah Dia akan kembali lagi Maka semuanya Yang lain menangis Umar naik Kuda dan membawa pedangnya Mengatakan Siapa yang mengatakan Muhammad mati Aku tebas lehernya Nabi Muhammad tidak mati Dia hidup Dan tetap hidup Kaget Abu Bakar Ya Itulah pertemanan Itulah sahabat Teman kita Ini sahabat kita lupa Tapi kemudian Abu Bakar Gak ada yang berani Mendekati Umar Abu Bakarlah satu-satunya Sahabat yang mendekati Umar Maka kemudian Assalamualaikum ya Umar 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 Bukankah engkau pernah mendengar Firman Allah SWT Ketika Allah SWT berfirman Dalam surat Ali Imran Ayat 144 Bukankah Allah berfirman bahwasannya Telah berlalu para Nabi Nabi-Nabi Nahulu adalah manusia biasa yang wafat Maka Muhammad SAW adalah manusia biasa yang akan wafat Apakah kalau Nabi wafat kemudian kamu akan berbalik ke belakang? Apakah kalau orang-orang panutan kita kemudian wafat Kita kemudian akan tidak amanah? Atau kita murtad? Atau kita kembali ke belakang dan kembali bermaksiat? Bukankah Muhammad seorang rosul? Dia adalah Nabi manusia biasa Dia juga akan wafat seperti kita Kulu nafsin da ikatul maut Maka kita tidak pantas untuk berbalik ke belakang Kita harus akui bahwa Muhammad adalah manusia biasa Ali Imran 144 Dibacakan oleh Abu Bakar kembali Maka kata Umar Aku seolah-olah baru dengar ayat ini pertama kali Rasanya seolah-olah aku gak pernah mendengar ayat ini Padahal aku hafal dengan ayat ini Dan aku sering mendengarkan Maka itu pentingnya pertemanan Pentingnya persahabatan Watawasobil haq Watawasobil marhamah Saring mengingatkan dengan penuh cinta dan kasih sayang Sahabat sayang Barulah kemudian Umar menurunkan pedangnya Dia turun dari kudanya Di peluknya Abu Bakar Wahai Abu Bakar Aku pak ya Wahai Abu Bakar aku emosional Wahai Abu Bakar aku salah Karena aku betul-betul Merasa kehilangan Dan aku gak yakin Nabi wafat Betulkah itu ya Abu Bakar? Iya Kita datang di jasadnya Jadi mereka sibuk Karena begitu cintanya kepada Rasulullah Sampai kemudian mereka berdiskusi Nabi dikubur dimana? Maka kemudian salah satu sahabatnya Itu enaknya berteman yang soleh-soleh ya Sahabat mengatakan Aku pernah mendengar Hadis soheh dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Setiap Nabi wafat Dikubur di tempat wafatnya Jadi Nabi kan wafat di kamarnya Aisyah Maka dikubur disitu Gak boleh dibawa kemana-mana Jadi Nabi dikubur disitu Jadi kalau ada orang yang tanya Wah Nabi dikuburnya di masjid dong Enggak Dulu kan Madinah gak sampai situ Cuman yang Tahu kan teman-teman ya Yang di lingkar ya Kalau kita ke Raudah Karpet hijau dulu ya Sekarang karpetnya sama semua Dari Raudah sampai ke belakang Iya Jadi gak dibatesin ya Jadi semua Raudah Kata askarnya Ibu-ibu duduk Duduk Solat ibu duduk Hadar Raudah Tadi gitu Iya kan Kita kan dulu maju sekali ya Nah seperti itu Jadi Nabi wafat Kemudian akhirnya sepakat dikubur disitu Kemudian Rasulullah kan pakai baju Gamis Maka kemudian Sahabat berdiskusi lagi Gamisnya dilepas atau tidak Iya kan Kalau kita kan meninggal dicopot Bajunya Ini dicopot atau tidak Akhirnya sahabat berdiskusi lagi Aku pernah mendengar Nanti ketika Rasulullah SAW wafat Jangan dilepas bajunya Karena Nabi Karena Nabi keringatnya harum Karena Nabi selalu menjaga Wuduknya Maka pakaian itu tidak dilepas Tinggal ditambah kain kafan Dimandikan Dimandikan Di atas baju Nabi Kan kita juga Kalau memandikan jenazah Kita taruh kain Betul gak? Akhirnya kadang-kadang suka di atas kainnya ya Tidak terlalu sakit Kan gitu ya Disabunnya di bawah kainnya Pelan-pelan ya Begitulah Rasulullah Bajunya tidak dilepas Maka kemudian Karena berdiskusi Karena ini orang penting ya Betul-betul Barulah Nabi dimakamkan Di hari Rabunya Kok lama ya? Itu ya Iya Karena Mereka mengatakan Kita jangan menguburkan Nabi Sebelum Menunjuk Khalifah Rasulullah SAW Dan yang mereka sepakat Untuk bermusyawarah Memilih Abu Bakar Menjadi Pengganti Rasulullah SAW Kalau Abu Bakar itu Khalifah Rasulullah Kalau Umar bin Khotab Amirul Muminin Gelarnya Akhwat yang dicintai Allah SWT Akhirnya mereka sepakat Abu Bakar Sahabat yang paling dekat Sahabat yang paling mendukung Perjuangan Rasulullah SAW Ibu-ibu rahimah kunallah Pada waktu Rasulullah mawafat Tadi saya ada yang terlupa sedikit Rasulullah di hari ketujuh Mengutus Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid Diangkat menjadi Panglima Perang Di usia 18 tahun Usamah bin Zaid Adalah putra Daripada sahabat Zaid bin Haritsah Ibunya bernama Umu Aiman Umu Aiman adalah Merupakan Budak Rasulullah Pengasuh Rasulullah Setelah Aminah wafat Maka kemudian Umu Aiman Menikah dengan Suaminya Yaitu ayahnya Aiman Kemudian bercerai Meninggal dunia Suaminya Kemudian menikah lagi Dengan Zaid bin Haritsah Dari Zaid bin Haritsah Umu Aiman memiliki Anak bernama Usamah bin Zaid Usamah diangkat Menjadi Panglima Perang Di usia 18 tahun Untuk membawa Pasukannya ke daerah Juruf Juruf itu daerah Dekat Madinah Maka kemudian Usamah bin Zaid Berangkat di hari ke-7 Sebelum Rasulullah Wafat Bersama pasukannya Tapi begitu hari Senin 12 Rabiul Awal Belum sampai ke Juruf Karena kan naiknya onta Maka kemudian Usamah mendengar Berita bahwa Rasulullah Wafat Maka Usamah dan pasukannya Kembali ke Madinah Bertakziah Karena takut Tidak bertemu Rasulullah lagi Maka Usamah Kembali ke Madinah Kemudian mencium Kening Rasulullah Dekat dengan Rasulullah Dan pasukannya kembali lagi Tidak ke Juruf Maka begitu Abu Bakar diangkat Hari Rabunya itu Diangkat menjadi Khalifah Rasulullah Abu Bakar melanjutkan Perjuangan Yang ditunjuk oleh Rasulullah Yaitu Usamah bin Zaid Untuk ke Juruf Maka yang pertama kali dilakukan Ini amanah yang luar biasa Maka dilakukan yang pertama kali oleh Abu Bakar Adalah menunjuk Usamah bin Zaid Untuk melanjutkan perjalanannya Untuk mengamankan orang-orang yang membangkang Orang-orang yang membangkang Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Kemudian ke kota Juruf Dan Usamah bin Zaid Memenangkan peperangan tersebut Usianya 18 tahun Jadi umu Aiman itu luar biasa ya Umu Aiman adalah seorang pengasuh Rasulullah Beliau anaknya bernama Aiman Syahid di perang Yarmuk Kemudian beliau suaminya Zaid bin Harithah Adalah syahid di perang Muqtah Masya Allah ya Ibu dari dua orang syahid Surga gak? Surga lah Ibu dari seorang jenderal Siapa jenderalnya? Usamah bin Zaid Dan kemudian beliau adalah pengasuh Rasulullah S.A.W. Yang sangat disayang oleh Rasulullah Beliau tadinya budak Pembantu Budak lebih parah lagi Budak kalau pembantu masih boleh pulang kampung Enak ya Pembantu masih minta baju lebaran boleh Kalau budak gak boleh Gak ada istirahatnya Tapi kemudian dari budak Beliau menjadi ibu dari dua orang yang syahid Menjadi ibu seorang jenderal Menjadi istri daripada suami sahabat yang sangat dicintai Yaitu Zaid bin Harithah Jadi jangan pernah stak dalam mencari ilmu Jangan pernah berhenti mencari ilmu Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik Terus-terus beranjak Karena kita gak tahu Kapan Allah menungutusnya Malaikat maut kepada kita Teman-teman sekalian Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan saya cintai Kita gak pernah tahu Maka jadilah orang yang istiqomah dalam berbuat baik Istiqomah dalam berbuatan baik Menambah ilmu Menambah kebaikan Beramal soleh Menjalankan semua kebaikan-kebaikan Semoga insya Allah kita husnul khotimah Saya iri Saya rindu Saya rindu ya Saya iri Dengan merobik tercinta Almarhum Jaihaji Arifin Ilham Beliau meninggalkan banyak kebaikan Posting-posting Instagramnya TikToknya Tentang doa-doa Tentang ceramah beliau yang luar biasa Kemudian saya rindu juga Seperti Ibu Hajah Taslimah Sempat viral ya Beberapa waktu yang lalu Beliau adalah pencinta Majelis Taklim Beliau datang ke Majelis Taklim Gak pernah enggak Jauh bahkan datangnya Dari Pejaten Tanjung Barat Menuju Matraman Ya kan Itu di Bali Matraman Itu tebet Kesanaan dikit ya Itunya masjid Masjidnya luar biasa Beliau rutin datang Beliau berdoa Dan Masya Allah Beliau wafat di Majelis Taklim Sedang membaca Al-Quran Ilahu kum ilahu wahid Kata beliau Beliau mengakui bahwa Allah itu satu Allah itu esah Dan kemudian beliau terjatuh Masya Allah Dan beliau meninggal dunia Sedang membangun musola Musola di rumahnya Sampai sekarang Belum selesai Masya Allah Luar biasa sahabat muslimah Itulah peninggalan beliau Itulah warisan beliau Masya Allah Mudah-mudahan kita semuanya Khusul Khatimah Ada Bekal yang kita bawa Ada bekal yang kita bawa Untuk menuju Allah Kita semuanya Ini Kita semuanya menuju Allah Maka berikan petunjukmu Ya Allah kepada kami Bahwa kami semua akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu akhwat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah Kisah Nabi Di Rabiul Awal ini Maulid Nabi Kita mengenang beliau Detik-detik terakhir Rasulullah menjelang wafat Mudah-mudahan kita betul-betul Tertanam dalam fikiran kita Bahwa kematian adalah Sesuatu yang pasti Dan orang yang cerdas Adalah orang yang membawa bekal yang banyak Wa ta'zawadu fa'ina khairu zadit taqwa Berbekallah Karena sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Semua yang kita punyakan Kita tinggalkan Semua yang kita miliki Enggak akan kita bawa Betul atau tidak Tapi bekal apa yang udah kita siapkan Ibadah apa yang sudah kita siapkan Sudahkah kita mengatakan kepada Allah Di tahajud kita Ya Allah aku gak punya apa-apa Aku hanya mencintaimu Ya Allah Dan Rasulmu di atas segalanya Sehingga nanti Allah dan Rasulnya mengatakan Untuk kita Anta man ahbab tafil jannah Anti Man ahbab tafil jannah Anti bersama orang yang Anti cintai di surga kelak nanti Betul-betul Kita tunjukkan Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya Allah dan Rasulnya adalah menjadi Teladan kita Allah dan Rasulnya adalah menjadi Panutan kita Menjadi insight Buat kehidupan kita Cerita-cerita Nabi Maka benarlah Kalau begitu Ketika Allah berfirman Di dalam surat 21 Surat 33 Ayat 21 Surat 33 Surat Al-Ahzab Ayat 21 Bicaya sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah teladan yang paling baik Teladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW Limankana Bagi siapa beliau teladan yang baik Yarjullah Yang mau ketemu dengan Allah Dan 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 percaya dengan hari akhir Bahwa hari kiamat pasti ada Hari pembalasan ada Gak ada orang-orang yang berbuat baik Di antara kita pasti akan dibalas oleh Allah Gak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja Allah tidak pernah tidur Siapa yang beramal kebaikan sedikit saja Ibu-ibu telah datang ke masjid ini Dengan pengorbanan waktu Tenaga Ya Kebaikan Semua tidak ada yang luput dari Allah Pasti Allah akan catat semuanya Waktunya Pagi-pagi sudah siap-siap Ya Mungkin ada di antara kita yang belum sarapan Ya Tapi semuanya semata-mata Menuju majelis taklim Agar dimudahkan Allah Untuk bertemu dengan Rasulullah S.A.W Karena kata Nabi Kalau kamu lihat majelis taklim Maka mampirlah Sesungguhnya majelis taklim itu adalah Taman syurganya Allah Maka mampirlah di taman syurganya Allah Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan juga oleh Allah Di taman syurganya Allah S.W Itulah yang diperintahkan kepada kita Dari Nabi S.A.W Maka teman-teman sayang Yang dirahmati Allah S.W Sungguh kematian yang sangat indah Yang dialami oleh Rasulullah Sungguh kematian yang sangat indah Dan cita-cita kita semua Yang dialami oleh Hajah Taslimah Mau gak meninggal begitu Ya Allah Enak banget ya Meninggalnya lagi baca Kur'an Ngat pula Ya Allah Lagi bangun musola Udah pesen-pesen sama anak mantu cucunya Musolanya selesaikan ya Kalau ibu gak ada lagi Tolong selesaikan Enak kalau sholat di musola Buat pengajian Buat apa enak Itu tanah itu di Tanjung Barat Jakarta Selatan Termasuk mahal NJUP nya tinggi Masya Allah Tapi beliau membangun musola Mungkin maaf ya Kalau orang-orang yang berpikir Membangun kontrakan Membangun rumah Bisa menghasilkan uang Tapi beliau membangun musola Tempat orang sholat Tempat orang mengaji Di daerah itu juga udah agak sempit Jadi emang musola Tempat-tempat pertemuan itu Sudah gak ada Jadi beliau mengambil inisiatif Untuk tempat pertemuan Masya Allah Teman-teman sayang Konsisten Istiqomah Untuk selalu berbuat baik Maka kata Nabi SAW Orang yang cerdas adalah Orang yang memikirkan kematian Dia memikirkan kematian Bukan takut mati Karena kematian itu pasti ada Dia memikirkan kematian Dan dia menyiapkan dirinya Untuk menuju kematian Dia mencoba membawa bekal Bekal terbaik Untuk kematiannya Ya Orang yang cerdas Orang yang ingat kematian Justru dia ingat hidup Kenapa saya selalu mengatakan Harus jadi orang kaya Harus jadi orang kaya Orang kaya insya Allah Bisa umroh Tapi bisa mengumrohkan Orang kaya insya Allah Bisa haji dan menghajikan Orang kaya bisa hafal Quran Dan mengajak orang Untuk hafal Quran Bangun rumah Tafid Insya Allah Betul gak Menggaji guru-guru Yang hafal Quran Dengan rejeki yang lebih banyak lagi Karena mereka penghapal Quran Kita bisa membaca Quran Dan mendapat pahala Hapal Quran Yang mengalir buat kita Insya Allah Kita bisa memuliakan orang tua kita Orang tua kita yang masih ada Kita umrohkan VIP Insya Allah Duduk di tempat yang terbaik Pesawatnya first class Kemudian juga hotelnya Juga bagus dan baik Kita bisa menjadi pendamping Orang tua kita Dan mudah-mudahan Insya Allah Allah berikan yang terbaik Untuk keluarga kita Rejeki yang banyak barokah Jadi kekayaan yang bermanfaat Bukan kekayaan yang untuk diri sendiri Bukan kekayaan untuk Hanya sekedar Kebutuhan sahwat saja Tidak Tapi kekayaan yang betul-betul Menuntun kita Untuk makin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Tadi pesan khutbah Nabi di Haji Wada Nabi ketika Haji Wada itu Nabi selesai khutbah Tadi khutbah-khutbah yang sudah saya sebutkan Tidak boleh berzinah Tidak boleh makan harta riba Tidak boleh membunuh Jangan menyekutukan Allah Itu pesan Nabi di Haji Wada Kemudian Nabi mengambil sorbannya Digelar sorbannya Beliau ke belakang Kesah perempuan Beliau kemudian mengatakan Ya Mak Sharon Nisa Hai perempuan Sungguh aku banyak melihat perempuan itu di neraka Karena perempuan banyak di neraka Maka hendaklah kamu bersedekah Walaupun sebiji kurma Bersedekahlah walaupun cuma sebiji kurma Teman-teman ini pesan Nabi Bukan dari saya Boleh dilihat hadisnya Sohai Walaupun sebiji kurma Kenapa? Karena perempuan itu Kata Nabi Banyak mencemo Oh kurang bersyukur Betul apa betul? Ada orang pakai baju dikit aja Eh dia kayaknya saltum deh Saltum dia ya Masa merah sama ijo sih Ya suka-suka lah Mau merah kek mau ijo kek Betul gak sayang ya? Kadang-kadang itu juga Kurang bersyukur Terutama sama suami Suami baru pergi dikit aja Udah langsung bilang Ih pokoknya saya tuh nikah Gak bahagia deh Ya kan? Baru mau minta baju Mau pergi ke tanah abang Gak dikasih aja Ngambek Langsung liatnya yang jeleknya Ibu-ibu Pokoknya insya Allah Suaminya semuanya baik Yang gak ada suami Insya Allah Anak mantunya baik Semuanya Teman-temannya baik Kalau suami Ibu-ibu minta apa-apa Di depan suami Gak dikasih Mau gak saya kasih tau doanya Supaya dikasih Mau ya? Ibu berdoa Malamnya tahajud Minta sama Allah Semoga rezekinya dibanyakin Mau minta sesuatu sama suami Supaya dikasih Abis ibu tahajud Doa Ibu minta lagi sama Allah Di telinga suami Ini misalnya suami lagi tidur Ya Allah Pengen banget Punya baju lebaran lagi Ya Allah Semoga ke tanah abang Bisa baju lima Ya Allah Sampai suaminya denger Ya Allah Pengen ke Turki Ya Allah Sama teman-teman Ya Allah Ya Allah Kabulkan suamiku Biar banyak rezekinya Ya Allah Bisa begitu Mudah-mudahan suaminya baik ya Kalau suaminya gak sadar Astagfirullah Siapa sih ini? Maka berdoa lah Dekat telinga Suami Ya Jangan lupa Ya Gitu Kalau dia lagi sholat Ya pura-pura aja Sholatnya di belakangnya Agak kenyang Ya Allah Ya Rahman Antar rozak Antar goni Ya Allah Bukakan pintu rizki Buat suamiku Ya Allah Aku pengen ke Turki Ya Allah Bersama suamiku Ya Allah Pulangnya bawa oleh-oleh Turki sedelait Yang banyak Ya Allah Nanti suaminya langsung Ya Allah Doanya begini Ternyata Akhirnya dia langsung Lagi doa juga Ya udah Langsung daftar Mendaftar cepetan Akhwat sayang Jadi jangan lupa sedekah Teman-teman Kalau ada Sahabat kita yang rajin sedekah Maaf ya Teman kita yang rajin sedekah Bukan berarti Dia kebanyakan duit Boleh jadi Sebenarnya dia duitnya Sama dengan kita Tapi ingin menyenangkan Ingin masuk sorga Ya Bukan Banyak loh Teman-teman yang rezekinya Pas-pasan Tapi dia pengen sedekah juga Kan gak enak juga Udah sering denger Dia zikrat Atau minani bilang Eh jangan ditraktir mulu Loh ntar ditinggalin Traktir sekali-kali Gitu Dia ditraktir juga Walaupun duitnya gak ada lagi Sebenernya Ya Jangan Kayak nih Kayak Kayak nih Traktir Belum tentu Saya aja tahu Duitnya pas-pasan Gak ada lagi Tapi ditraktir Mudah-mudahan rezekinya banyak Insyaallah ya Makanya tahu diri Jangan langsung Seneng aja Ditraktir Nah ini dia nih yang Tentang traktir nih Gantian Insyaallah Barokah Insyaallah Sahabat sayang Nah jadi Akhwat yang saya cintai Karena Allah Itu bekal-bekal Untuk kita-kita Yang akan Menghadapi Kematian Jangan lupa Kata Nabi Berdoa Tiga hal Yang mudah-mudahan Insyaallah Allah akan jadikan kita Khusul khatimah Doa Di sejud terakhir Terutama ketika Tahajud ya Atau sholat-sholat wajib Juga boleh Tiga doa Allahumma inna Nas'alukal jannah Wa na'udhubika Min sakhotika Wannar Ini doa yang pertama Sujud terakhir ya Allahumma inna Nas'alukal jannah Wa na'udhubika Min sakhotika Wannar Yang kedua Allahumma inna Nas'alukah Husnul khatimah Yang kedua Yang ketiga Ya muqallibal kulub Sabit kolbi Ala dinik Ya Allah Rasanya bahagia Sampai Siapa beliau Beliau gak pengen terkenal Beliau juga gak pengen dikenal orang Beliau juga gak punya IG Gak punya Facebook Apalagi TikTok Tapi akhirnya dia viral ya Masya Allah Semua orang mencari Semua orang mencari-cari beliau Semua orang pengen tahu Apa sih amalannya Kok sampai akhir hidupnya Seperti itu ya Mudah-mudahan itu bisa menjadi Teladan buat kita semuanya ya Ibu-ibu istiqomah di majelis taklim Istiqomah dalam kebaikan Berupaya minta kepada Allah Ya muqallibal kulub Sabit kolbi ala dinik Ya muqallibal kulub Sabit kolbi ala to'atik Semoga insya Allah Kita dalam ketaatan kepada Allah Dalam kebaikan kepada Allah Tidak minggir sedikitpun Kalau ada teman baik Tolong pegang erat-erat teman baik kita Jangan tinggalkan teman baik kita Bener loh Gak mudah cari teman yang baik Betul gak? Kalau saya bilang Seribu teman baik kurang Satu teman buruk Udah cukup banyak Udah sangat banyak Satu teman gak baik aja Udah kebanyakan Kalau bisa jangan ada Tapi seribu teman baik kurang Makin banyak teman baik kita Makin bagus Nanti kalau kita wafat Banyak yang solatin Banyak yang mendoakan Allahummaqfirlaha warhamha wa afiha wa fu'anha Wa akrim nuzullah wa wasidmatkholaha Seperti almarhum Ustadz Yusuf Korodowi Ya Allah itu juga panutan saya Saya suka banget Dengan buku-buku beliau Ustadz Yusuf Korodowi adalah ulama besar Beliau mufti besar Mufti itu orang yang suka memberi fatwa Beliau adalah Sheikh Grand Sheikh Al-Azhar Beliau guru besar Al-Azhar Beliau lahir di Mesir Karena karya-karyanya yang begitu banyak Bukunya itu yang membuat beliau diusir dari Mesir Yaitu Pemuda Yang berjuang di jalan Allah Bukunya lebih dari 97 buku Buku fikih zakatnya ada segini tebelnya Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tebelnya itu segini kebayang ya Nulis buku segini tebelnya Beliau lah ulama yang berijtihad Adanya zakat profesi Kan zakat itu cuma ada zakat pertanian Jakat perdagangan Iya kan Kenapa? Karena dulu di jaman Rasulullah Enggak ada pegawai Sekarang banyak orang maunya jadi pegawai Enak Wow rebutan Begitu ada buka Pegawai negeri Wow rebutan Puluhan ribu yang daftar Yang diterima cuma tiga orang Kalau saya doain Anak cucu ibu semuanya jadi pengusaha Enak pengusaha kaya raya barokah Sukses Pengusaha bisa sholat timah waktu di masjid Pengusaha bisa berangkat umroh Pengusaha gak usah mikir hajinya 25 tahun lagi Pokoknya saya mau ikut haji furoda Berapa bayarnya? 300 juta Kecil Sekarang juga saya transfer 300 juta Berdua sama pasangan saya Tuh Sama orang tua saya Berempat Insya Allah Enggak ada yang gak mungkin Enggak ada yang gak mungkin Insya Allah Harus berusaha Harus sayang Dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu sekalian Jadi itulah beliau Dalam usia tua Dan berapa pekan yang lalu Saya dapat postingan Ustadz Yusuf Kordowi Di usia 97 tahun Masih menulis buku Ada fotonya tuh Di facebooknya Eh gak taunya berapa hari kemudian meninggal dunia 97 tahun Bukunya hampir 100 karya tulisnya Beliau diusir dari Mesir Nah ini dia Ibu sekalian Padahal itu tanah kelahiran beliau ya Dan beliau guru besar di Al-Azhar Cairo Beliau oleh pemerintah Mesir Suruh pilih Ada dua opsi Kamu tetap tinggal di Mesir Tapi seluruh bukunya dibakar Dan kamu gak boleh nulis lagi Boleh tetap tinggal di Mesir Tapi semua bukunya dibakar Dan gak boleh nulis lagi Kamu boleh nulis lagi Tapi kamu tinggalkan Mesir Berat gak? Meninggalkan kota kelahiran Dan negeri sendiri Sangat berat Keluarganya ada di Mesir Maka beliau pilih kota Qatar Ibu kotanya Doha Untuk tinggal disana Maka beliau meninggal di Doha kemarin Karena beliau sudah tidak tinggal di Mesir Dan gak warga negara Mesir Jadi warga negara Qatar Beliau tinggal di Qatar Beliau meninggal dan wafat disana Tapi kenapa? Beliau gak mentingin dunia Beliau mementingkan karyanya Bisa dibaca oleh umat semuanya Berarti beliau tetap berdakwah dengan tulisannya Masya Allah Iya kan? Jadi itulah yang beliau lakukan Dan terakhir tulisannya Saya ada tulisan terakhir beliau Ya Yaitu Menjadikan umat harus bersatu Bersatulah Beda pendapat adalah biasa Saling menghargai Ini adalah pendapatku Ini adalah berupakan ijtihad Ijtihad kalau benar Pahalanya dua Kalau salah tetap dapat pahala satu Jadi jangan ada yang berselisih Tapi marilah bersama-sama Memajukan umat Bersama-sama bersatu Untuk memakmurkan Masjid Az-Zikrah Memakmurkan kembali Seperti sedia kalah ketika murobi masih ada Bagaimana ada pengajian Ada tablik akbar Ada pengajian Akhwat semua Lebih banyak lagi hadir Insya Allah kebaikan Karena kita juga harus Menyimpan amal Kita juga harus membawa amal baik kita Apakah Jangan sampai tadi Nasehat buat Umar Apakah kalau Nabi wafat Kemudian kamu akan berbalik ke belakang Apakah kalau sudah tidak ada murobi Kemudian kita mau maksiat Na'udzubillah min zalik Kita tetap memakmurkan Masjid ini Pengajian ini Dan insya Allah Kita mengikuti jejak Rasulullah S.A.W. Insya Allah Sahabat semua yang dirahmati Allah S.A.W. Itulah pesan-pesan dari Nabi Muhammad S.A.W. Insya Allah kita adalah Ubatnya Kita adalah pegikutnya Kita adalah merupakan Orang-orang yang menunggu di telaga kausarnya Mudah-mudahan Dan kita berharap Kita semua mendapatkan syafaat Dari Rasulullah S.A.W. Salam-ス台灣 Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Alaika Silahkan berinfak Semoga infaknya mengalir kepada kedua orang tuanya Semoga yang bersedekah Orang tuanya masuk sorda Yang orang tuanya sakit Semoga Allah sembuhkan Yang sedekah anak-anaknya Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sukses Dunia Amerika Yang belum haji, berapa haji insyaAllah Mudah-mudahan Semoga semua sedang menjadikan surga InsyaAllah Mudah-mudahan insyaAllah Allah kumpulkan surga yang paling tinggi dengan sedekah Rasulullah Allah selamatkan kita Dan berkumpulkan Didekatkan dalam surga Allah Dan mudah-mudahan InsyaAllah Allah patut kita lagi untuk berumrah lagi InsyaAllah Mudah-mudahan Dan semoga Allah perdanaan rezekinya Allah lipat gantahkan rezekinya Allah jadikan anak cucunya Sakinah mawada wa rahmah InsyaAllah Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Semoga Allah jadikan semua sedekah-sedekahnya adalah Merupakan pembebasan dari api neraka Mendekatkan kita yang masuk ke dalam syurganya Allah Mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya Dan insyaAllah semua yang bersedekah tujuh turunannya kaya raya Semua yang bersedekah tujuh turunannya berangkat haji dan umrah Seluruh yang bersedekah tujuh turunannya bisa berkurban setiap tahun Dan masuk surga bersama-sama insyaAllah Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan menjadi ibroh yang luar biasa Tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan nanti kelak kita semuanya khusnul khatimah Saya kembalikan kepada ibu Ajeng Bila hitafiq walidayah Maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah kita kembali diingatkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita Semoga ini semua yang kita dapatkan hari ini Menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga insyaAllah kita pun akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Baiklah bunda-bunda untuk acara berikutnya Yaitu tanya jawab untuk dua orang penanya saja Karena waktunya singkat Silahkan Yang di depan satu sama yang di belakang Ya biar ganti Baik Silahkan dua penanya Yang sudah ditunjuk oleh ibu Ajeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mustajah izin bertanya Mustajah bila ada seseorang yang meninggal dunia Terus keluarga itu berpamitan terakhir dengan mencium kening Tiba-tiba air matanya jatuh Kan ada yang mengatakan Jangan sampai netes air matanya Kasian Udah tenang di alam sana Itu gimana ya ustajah Mohon penjelasan Jazakilah Jazakilah pertanyaannya Yang bertanya dapat hadiah madu azikra Coba ditunjukin madunya Iya Yang dapat hadiah tinggiin dong Tinggiin Angkat tinggi-tinggi Tanda bersyukur Semoga sehat selalu ya Madu azikra Mudah-mudahan sehat selalu semuanya Baik Jangan lupa minum madu azikra Biar sehat selalu Baik Pertanyaannya Kalau ada yang meninggal Kan suka cium kening tuh Kalau keluarga ya Suka ada yang bilang Ingat ya Gak boleh nangis ya Gak boleh nangis Netes air matanya batal apa-apa gitu ya Saya kok belum pernah ketemu hadisnya ya Sampai sekarang Saya juga tanya dengan beberapa ustaz Gak ada tuh Air mata tuh kan gak membatalkan wudu ya Air mata kan gak membatalkan sholat Betul tidak Bahkan ada air mata yang membawa ke syurga Betul gak sayang ya Jadi gak mengapa Tapi harus yang mahrum ya Kalau bukan mahrum ya kan Ih saya cinta banget sama yang meninggal Ya Allah ini fan saya Saya mau cium Gak boleh Haram Ya karena hidupnya aja gak boleh Lagi meninggalnya ya Gitu sayang Jadi gak apa-apa Dan wajar dong Nabi juga menitikan air mata loh Ketika kosim meninggal Kosim masih kecil Iya kan Akhirnya kemudian kata Nabi Ini adalah air mata rahmat dari Allah SWT Tidak mengapa Gak apa-apa ya Yang gak boleh itu terseduh-seduh Sambil menangis-nangis Teriak-teriak Nah itu sambil mencium Nah itu gak boleh Tapi kalau mencium dengan lembut Yang tadi saya ceritakan Abu Bakar Mencium keningnya Kemudian beliau mengatakan harum ketika hidup dan wafat Maka itu boleh Seperti itu ya Terima kasih pertanyaannya Ya Oke yang kedua Yang kedua dapat madu juga Iya Coba kasih yang tanya di angka tinggi-tinggi Iya Baik terima kasih silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Dari cerama tadi Detik-detik wafatnya Rasulullah Wafatnya begitu indah Dan sampai wafatnya pun Rasul masih sayang banget sama kita gitu Umi Bagaimana kita bisa menjadi umat yang dicintai Rasulullah Sebagai ibu Sebagai anak Sebagai istri Serta bagaimana caranya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Terima kasih Terima kasih Jazeki lahiran kasir Ibu-ibu semua kita pasti pengen wafat Rasul Khotimah ya Gimana caranya Ikuti Nabi Ya Sekarang Kan Nabi itu sayang sekali sama umatnya ya Sampai seperti itu ya Ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah Ayat 128 Ya Nabi itu empati Cerdas Emosionalnya Sangat care dengan umatnya Sampai gak kenal pun didoakan Betul gak Ya Dan kemudian itu kata-katanya universal Anta man ahbab tafil jannah Kamu akan bersama orang yang kamu cintai di surga Kalau kita saling mencintai di majelis ini juga sama-sama di surga Kita cinta Rasulullah berarti kita bersama-sama Rasulullah juga di surga Jadi kata-katanya universal buat semua orang Termasuk kita mudah-mudahan insyaallah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Mulai dari sekarang harus latihan empati Jangan terlalu cuek jadi orang Tapi saya suka ketemu ya sama orang yang kayak gitu ya Iya gak Duduk kaki orang diinjek dari awal sampai akhir diinjek terus Didudukin Iya kan Ya Allah ini orang gak minggir-minggir juga udah digini-giniin gitu ya Jangan ya jangan kelamaan kalau gak sengaja segera minta maaf Iya kan Berempati ya Ada orang yang lebih tua Misalnya dia cari-cari sendalnya Sendalnya ada di dekat kita malah kita tendang sekalian Jangan ya sayang ya Jadi mulai sekarang latihan empati ya sayang ya Ada orang tua yang lebih sepuh dari kita Mungkin butuh bantuan kita Butuh pertolongan kita Paling gak bertanya ibu ada yang bisa dibantu gitu ya Ibu mau dibantu gitu ya Seperti itu minimal seperti itu ya Ibu ada yang mau ditanyakan ya saya bantu gitu ya Seperti itu Jangan terlalu masa bodoh gitu Ini urusan dia gitu Jangan Karena kata Imam Syafi'i Aku terlalu bodoh kalau aku tidak tahu kebutuhan temanku Jadi kita harus mencoba memahami seseorang Apa yang dibutuhkan oleh dia Apa yang diperlukan oleh dia Ya begitu Orang tua juga begitu Jadi anak kepada orang tua Walaupun orang tua gak minta Teman-teman yang masih punya ibu dan ayah Ya Walaupun ibu dan ayah kita Saya yakin gak pernah minta Tapi kalau ibu dan ayah dikasih Pasti senang Berikan Apa yang dia butuhkan Jangan hitung-hitungan Nanti rezekinya makin mudah Coba deh kalau gak percaya Berikan ibumu Berikan ayahmu Nanti rezekikumu akan makin terbuka lebar Insya Allah Coba aja kalau gak percaya Ya Allah tuh balasannya GPL Gak pake lama Saya aja ya Bu Lila ya Bu Radmi Bagi-bagi 20 ribu Langsung dibalas Allah Belum berdiri Udah dibagi balasan sama Allah 10 kali lipat Alhamdulillah Ya Allah tuh baik banget pokoknya ya Allah tuh gak pernah Enggak Allah tuh gak pernah tidur Allah tidak pernah lalai Betul gak Apalagi sama orang tua Pintu surga yang pertama adalah Biru walidain Berbakti kepada orang tua Ya Berikutnya jadi perempuan paling enak Kata Nabi Perempuan masuk surganya gampang Satu Beriman kepada Allah Jangan menyukutukan Allah Dua Solat lima waktu Tiga Puasa di bulan Ramadan Empat Menutup aurat Lima Taat Pada suami Yang pertama udah Kedua udah Ketiga oke Keempat oke Kelima Astaghfirullahaladzim Makanya ada pengajian ini ya Supaya taat Menjadi seorang istri Ya Taat gak sih taat Kalau tanggal muda Eh salah ya Enggak kok ya Taat terus insya Allah ya Nah Taat si taat Cuma suka membanding-bandingkan Ya kan Coba suaminya kayak dia tuh Ih enak banget Ya Elisabeth Meninggal Warisannya 7,4 triliun Berapa sayang 7,4 Saya apal lagi ya Ya Allah Bener Saya pengen tau seberapa itu duit segitu ya Kayak apa ya Segitu ya Masya Allah Sayang Nanti mudah-mudahan kita ajak Di majelis Az-Zikrah ya dia ya Dari London ke sini Keturunannya Biar warisannya masuk ke sini juga Biar pada umroh semuanya Ya Ibu sayang Nah jadi Berbuat baik ya Mendidik anak dengan baik Semua ya Jangan lupa Masuk surga bukan karena amalan kita Masuk surga bukan karena ibadah yang kita lakukan Tapi masuk surga adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan dibalik yaudah deh saya besok gak mau ngaji lagi Kenapa gak ngaji Tidak ada rahmat Allah aja Ada juga mas rahmat dateng nganterin Betul gak sayang ya Rahmat Allah itu memang diambil dari ibadah kita kepada Allah Yang rajin ibadah aja belum tentu dapet Betul gak Apalagi yang gak rajin Ya Insya Allah Berusaha Dan meminta tadi ya Allahumma inna nas'alu kaljannah wa na'udhu bika min sahotika wa nar Siapa yang mengucapkan kalimat ini tiga kali sehari Insya Allah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Demikian Jazaki lahiran kasir Mudah-mudahan bermanfaat Saya kembalikan pada buah aja Baiklah Alhamdulillahirrobilalamin Rabbana zidna ilma warzugna fahma Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Bermanfaat bagi kita semua Dan kita diberi kepahaman dan kemampuan untuk melaksanakannya Amin Ya robbal alamin Baiklah bunda Baiklah 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 Baiklah